Halo Smart Viewers, kembali lagi bersama gue Selin, gue Clarissa, dan dalam 30 menit kedepan kita akan menemani kalian Smart Viewers dengan berita-berita terupdate, teraktual, dan pastinya fakta dan no gosip, dimana lagi kalau bukan di zoom in, no zoom abis. Nah kita lagi ada dimana nih Clar? Nah kalau lihat tempatnya gini kayak udah hits banget kan buat instagramable punya foto, nah gue kasih tau lu nih sekarang kita lagi di Food Center 789 yang di Jalan Panjang ke Doya, Jakarta Barat nih. Bagi Smart Viewers yang penasaran gimana sih Food Center nya, kalian langsung datang aja ke Jalan Panjang. Misalnya banyak banget makanan, by the way kalau kita makan pasti ada berita dong ya, kita juga bakalan bawain berita. Berita pertama dari siapa sih? Datang dari musisi asal Inggrif nih, Ed Siren. Siapa sih yang gak tau Ed Siren ayo? Dengan musik-musik yang udah terkenal ya kan ya. Nah kemarin itu kan dia sempat vakum, dan dia gak mau bikin fan space-nya, nunggu lama lagi dia langsung gece nih. Bagus banget ya. Dia punya, telah merilis video baru dia, yaitu Chef of You. Smart Viewers penasaran kan video menariknya kayak apa? Check this out. Kabar gembira bagi penggemar musisi asal Inggris Ed Siren, usah rehat selama beberapa waktu ia langsung gerak cepat dalam merilis karya-karya terbarunya dari album Divide. Castle on the Hill jadi single pertama yang ia rilis di awal 2017 ini. Tak membiarkan fans menunggu lama, Shape of You kemudian dirilis versi video klipnya. Shape of You merupakan lagu update yang dikemas dengan klip yang menarik. Ed Siren berperan sebagai seorang petarung yang jatuh cinta dengan parter berlatihnya. Pada video musik tersebut terlihat Siren bersama seorang perempuan yang diperankan Jenny Pugoski. Keduanya nampak tengah berlatih untuk pertandingan tinju. Di sisi lain juga diperlihatkan bagaimana keduanya berkencan. Ending yang diluar dugaan jadi daya tarik lain single kedua Ed Siren ini. Atas musik video yang keren ini, fans harus berterima kasih kepada Jason Koning, sutradara Kawakan yang juga menggarap klip Rian Lewis dan Macklemore, Can't Hold Us. Kembalinya Siren melalui lagu terbarunya ini mendapatkan respon positif dari para penggemarnya. Tidak hanya dari segi viewers di mus video musiknya, tapi juga keberhasilannya dalam sejumlah tangga lagu. Lagu Shape of You dan Castle on the Hill sukses bertenggar di posisi 1 dan 2 tangga lagu di Inggris. Dia bisa dibilang artis pertama dalam sejarah yang bisa mendapatkan dua lagunya dalam posisi teratas tangga lagu dunia. Dalam waktu 24 jam, video musik ini sudah berhasil menarik 8,9 juta penonton di Youtube. Lagu ini juga mengantarkannya meraih posisi teratas chart. Bahkan lagu ini bersaing dengan Castle on the Hill yang juga memiliki banyak pendengar. Keren banget ya. Keren banget ya. Keren banget ya. Iya betul bang. By the way tadi kan kita udah ngomongin tentang lagu western kan. Kita sekarang CMT buat dari Korea nih buat cewek-cewek yang suka kpop. Nah pacarnya Lee Minho tau gak sih? Siapa tuh? Pacarnya Lee Minho itu kan Suzy. Suzy ini udah aktris dari girl band. Terus sekarang ngeluarin lagu solo dengan judul Yes No Maybe. Udah cantik, talented lagi. Ya jadi setelah merilis original MVnya sekarang ada yang dance portionnya. Jadi ya kece banget sih. Penasaran kan kayak gimana? Penasaran banget. Yaudah biar aja yuk. Promosi debut solo, Suzy Miss A tampaknya sudah dipersiapkan dengan matang. Setelah official music video, pihak agensi merilis dance version Yes No Maybe yang jadi single andalan pacar Lee Minho yang satu ini. Suzy Miss A sendiri telah memenuhi harapan dari para penggemar setianya dengan lagu yang ia tulis bergenre upbeat dengan isi listening. Ia tidak menonjolkan vokalnya, namun lebih kepada sentuhan-sentuhan manis pada lagunya sehingga akan disukai oleh para penggemarnya. Nuansa musik video yang gelap itu mendukung kepiawayannya menghadirkan akting yang luar biasa. Suzy Miss A sedang gelisah dengan hubungannya dengan seorang pria. Dia nampak terbebani dan merasa depresi. Namun dalam beberapa adegan, Suzy Miss A juga nampak mesra dengan model pria yang menemaninya beradu akting. Dalam edisi spesial ini, fans disuguhkan koreografi yang seksi by Suzy. Rupanya kemampuannya dance, Suzy menuai banyak pujian dari para penggemar. Sebagian besar fans merasa kagum dengan perkembangan Suzy. Selain cantik, vokal dan koreografinya Suzy dinilai sudah berada di level yang layak sebagai penyanyi solo. Lewat klip terbaru ini, Suzy juga tak malu memamerkan perut seksinya. Karena itu, banyak juga yang lebih menyukai versi ini ketimbang versi originalnya. Bagaimana menurut Smart Viewers tentang edisi spesial musik video Suzy ini? Apakah benar-benar terasa spesial buat Smart Viewers? Keren banget ya MV-nya, udah cantik terus ada tali-talinya gitu ya. Gimana menurut Smart Viewers? Bagus gak MV-nya? Yes, no, maybe. Nah, sekarang kita udah di food center kan. Mungkin kan kalau kita gak makan, kita bakalan... Gak nyobain makanan-makanan di sini. Kita bakalan nyobain salah satu makanan yang ada di sini yang hits banget pastinya. So, jangan kemana-mana buat Smart Viewers. Buat tetap nonton Zoom In karena kita bakalan ajak lu jalan-jalan. Gimana lagi kalau gak di Zoom In? Nge-Zoom Abis! Welcome back to Zoom In, Nge-Zoom Abis! Ya, masih bersama gue Selin. Gue Clarissa. Dan kita lagi ada di mana nih? Fish and Ship. Tapi sebelum kita pesen-pesen makanan yang enak-enak nih. Gue tetap mau bawain berita dong ya. Dari mana tuh? Jalanin job gue. Gue bakalan bawa berita. Tadi kan sambis ngomongin Suzy, cewek cantik. Gue juga bakalan ngomongin cewek cantik lagi. Ya, Yuna SNSD. Siapa yang gak tau? Ya, siapa yang gak tau kan ya. Ya, Yuna ini... Jadi, dia debut sebagai bintang film nih. Gak seperti sebelumnya dia jadi bintang drama. Sekarang dia jadi bintang film. Dengan judul Confidential Assignment. Penasaran kan Yuna cantik apa enggak di film itu? Check this out. Yuna main film Confidential Assignment. Nama Yuna SNSD kini sudah sangat familiar di ranah hiburan K-pop. Malah kesuksesan dan popularitasnya menyaingi desa deret artis-artis senior yang lebih dulu berkecimpung ketimbang dirinya. Bukan hanya dikenal sebagai salah satu anggota dari girlfriend SNSD yang sudah begitu populer, Yuna sendiri juga terjun di dunia akting yang kini namanya cukup diperhitungkan. Mulai dari menjajal kemampuan seni perannya di layar kaca lewat drama, Kali ini Yuna pun berhasil melangkah hingga layar lebar. Bukan drama, kali ini salah satu personal girlfriend SNSD ini ikut ambil bagian dalam sebuah proyek film bertajuk Confidential Assignment. Yuna SNSD yang debut di layar lebar lewat film Confidential Assignment ini sukses menuai pujian dan prediksi akan kesuksesan penyanyi yang sekaligus merangkap menjadi seorang artis. Ia rupanya menjadi salah satu idol artis yang multi-talenta. Sumpi menulis lewat sebuah wawancara dengan Vlive, Yuna bersama para pemain film Confidential Assignment buka-bukaan soal pengalaman syuting. Ternyata ia mengaku banyak belajar di lokasi syuting. Ini adalah film pertama saya dan saya pikir saya cocok dengan film ini. Saya belajar banyak di lokasi, banyak dari mereka yang memberi saya saran juga, jelas Yuna SNSD. Namun ketika ditanya lebih dalam mengenai saran yang diberikan padanya, Yuna pun menjawab tidak hanya satu, itu yang bisa saya pikirkan tambahnya. Dalam film Confidential Assignment, Yuna akan bermain sebagai Park Min Young, seorang adik ipar dari detektif Korea Selatan yang dimainkan oleh Yu Hai Jin. Sementara Hugh Bin didaulat memainkan toko detektif Korea Utara. Sementara Gita Sekarang kita lagi bersama owner. Jadi tidak hanya kita berdua yang cantik disini, ada owner yang cantik juga. Halo Kak, kenalin dirinya dulu dong buat Smart Viewers Nama saya Linda, saya owner dari Fish & Ship Ini kita terdakang dari Binus TV Kita mau nanya-nanya dong, dari idenya sendiri ini kok bisa dapat Fish & Ship ya Pertama mungkin aku mau jelasin dulu kali ya, ide itu Fish & Ship itu kenapa Biasanya kan kita taunya kan Fish & Ship Aku pelesetin sedikit biar orang tuh lebih awareness kan Jadi orang tuh inget kalo mau makan Fish & Ship, oh ada Fish & Ship gitu Jadi itu ide nya gitu Untuk dari kapan aku bukanya ini officially dari tanggal 31 Agus 2016 Jadi orang lagi baru 6 bulan ya Masih baru juga ya? Ya masih baru dan kita memang plan pertama bukanya disini di FoodCon Baru disini ya, belum ada cabang-cabang dari... Nah loh, langka banget kan berarti Smart Viewers harus coba ini disini Baru ini Smart Viewers datang ke FoodCenter ini Kemudian menu nya? Menunya banyak banget juga guys Boleh dilihat, kita ada total 10 menu Ada ikan, ada ayam Ya tentu ya, kitchen chip pasti ikan kan Tapi kan ga semua orang suka ikan kan Iya Kira-kira kalo ayam mestinya orang-orang suka dong ya Jadi kita ada crispy chicken, ada chicken pepper Terus menu favoritnya apa nih Kak? Kalo untuk menu favorit kalo mau agak salty Fish & chips yang cheesy Toppingnya smelly cheese & juicy Jadi ada saltinya juga gitu ya Hmmmm Gurih banget deh kayaknya Gue lapar deh Jadi gue lapar deh Tapi sebelum kita mesen menu Ada apa nih? Oh Ada berita Dari siapa? Kakak tau Ricky Harun ga kak? Tau dong Aktris ganteng Yang alisnya nyambung Tebel banget itu Ternyata dia udah 30 tahun 30 tahun Tapi ga nyangka kalo dia masih bisa meranin Peran anak SMA Gila Mudah banget ya Penasaran kan dia meraninin film seperti apa? Ini dia Rika Harun memang sudah usia 30 tahun Namun karena wajahnya yang awet muda Sampai saat ini Ia masih saja dipercaya Untuk memerankan anak SMA Seperti dalam film terbarunya The Chocolate Chance Ayah dua anak ini pun bersyukur Karena masih bisa mendapat peran-peran anak SMA Yang belum tentu aktor lainnya bisa perankan Ricky pun mengaku Sebagai aktor Ia menerima dan bersyukur atas peran yang ia terima Baik peran sebagai anak SMA Atau kakek-kakek Ujarnya saat ditemui usai press screening Film The Chocolate Chance Ia lebih mengambil positifnya saja Karena masih ada peran yang tidak sesuai dengan umurnya Namun ternyata masih bisa ia perankan Lanjut suami Herpisa itu Kembali lagi menjadi anak SMA Riki Harun tidak merasakan kesulitan Ia jadi teringat Kenangan-kenangan masa-masa sekolah dulu Tentunya ia melakukan observasi dari film lain Tentang bagaimana pembawaan anak SMA Tapi karena ia pun pernah merasakan masa-masa SMA Jadi tentunya ia juga mengetahui sendiri Drama romantis besutan Jay Sukmo ini Diadaptasi dari novel berjudul Sama Karya Yawana Dianika Novel tersebut cukup digemari ketika terbit di Malaysia Sehingga menjadi nilai jual tersendiri Selain Riki Harun, The Chocolate Chance juga diramaikan oleh sederet bintang lainnya Seperti Pamela Bowie, Migdat Adawsi, Ferry Saling, Karina Suandi, Sheila Dara Aisha, Ega Olivia, Dona Harun, dan masih banyak lagi Film yang disutradarai oleh Jay Sukmo ini akan tayang di seluruh bioskop mulai 2 Februari 2017 Wah, gue udah lapar niklar Kita pesan makanannya ya Langsung smart fever Kalau gue mau pesan yang China to Disney aja ya Cheesy fish and chip Kayaknya itu guriwang enak banget ya Kalau lo mau pesan yang mana? Dia kan udah pesan fish nih Gue kayaknya mau pesan Nyemil-nyemil chicken aja Makanya Aku chicken popcorn nih kak Gak pake lama ya kak Sip Nah smart fever Kita lagi nungguin makanannya Penasaran kan bentuk makanannya kayak gimana Nanti kami juga bakalan review makanannya kayak gimana Soh jangan kemana-mana tetap di zoom in Ngezoom abis Welcome back to zoom in ngezoom abis Nah sekarang gila Kita udah disukuhin sama makanan nih Udah ada makanan nih Menggugah selera banget Wangi lagi ya Udah ada cheesy-cheesynya gitu Udah tak sabar buat makannya Tapi ada berita dulu kan ya Sebelum kita makan dan lanjutin ngobrol-ngobrol sama orangnya Ada berita nih yang agak mengejutkan kali ya Dari Scarlett Johansson Aduh kenapa tuh? Yang baru 2 tahun menikah Dan ternyata dia udah memutuskan untuk cerai sama suaminya Padahal smart fever dia udah memiliki 1 orang bayi Aduh kesin banget ya Aduh Penasaran gimana beritanya? Ayo lihat ini Satu lagi pasangan selebriti Hollywood yang memilih untuk mengakhiri pernikahannya Kabar perpisahan tersebut datang dari pasangan Scarlett Johnson dan sang suami Romain Dwarik Keduanya memutuskan untuk bercerai setelah menjalin rumah tangga selama 2 tahun Menurut sumber terdekat Johansson dan Dwarik Telah berpisah sejak musim panas tahun lalu Kabar perpisahan tersebut semakin menguat saat artis pemeran Black Widow itu tertangkap kamera Tak lagi mengenakan cincin pernikahan mereka saat berada di New York pada Rabu 25 Januari 2017 Scarlett dan Romain terakhir terakhir terlihat bersama di depan umum pada Oktober 2016 lalu Saat keduanya meresmikan pembukaan toko popcorn mereka Yummy Pub yang dibuka di kota Paris Sementara itu melalui sebuah wawancara Sumber lain mengungkapkan kalau perceraian terjadi karena keduanya sudah merasa tak lagi ada kecocokan Sang sumber mengatakan sudah menduka hal perceraian tersebut akan terjadi Dikarenakan menurutnya Romain dan Scarlett memang tak pernah cocok Mereka sangat berbeda Seperti diketahui hubungan Scarlett Johansson dan Romain Duaric yang telah terjalin sejak tahun 2012 ini memang jarang diberitakan media Pasalnya keduanya memilih untuk merahasiakan asmara mereka Bahkan pernikahan pasangan tersebut yang dilangsungkan pada 1 Oktober 2014 baru diketahui 2 bulan setelahnya Tak lama setelah menikah Scarlett pun melahirkan baik perempuan yang diberi nama Rose Dorothy Duaric Terima kasih Aduh daripada terlarut dalam kesedihan kayak gitu Benar banget Iya nanya-nanya dong sama ownernya Oke kita masih di Fish and Chip dan kembali lagi nih sama owner Fish and Chip Nah aku mau tanya nih Kan ini makanannya enak-enak dunia Pisaran harganya berapa sih? Kalau yang ini kan namanya tadi Ini si Fish and Chip Kalau yang ini harganya Rp 41.000 Kalau dibandingkan dengan yang di Mall Mall Gak boleh ya Ini kan harganya beda jauh ya Ini juga fungsinya 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 kenyang banget Iya Ya kotongannya udah gede banget gitu Sama kentang-kentangnya Ya untuk harga sih aku memang Aku gak mau yang terlalu mahal Karena aku maunya semua orang bisa makan makanan enak dengan harganya yang terjangkau Iya bener bener Di siang oke banget Pisarannya dari berapa nih Kak? Mulai dari Rp 20.000 Dan paling mahal Rp 41.000 Terjangkau banget nih Buat anak sekolah Kuliahan yang pengen nongkrong-nongkrong Cantik buat foto-foto disini Cucok banget makanan ini Nah tadi kan nyebutin beda dari Mall Mall nih Ini apa sih khas dari Fish and Chip yang membedakan dengan tempat-tempat lain nih? Mungkin ciri khasnya salah satu ini Cici Fish and Chip yang toppingnya melted Kalau aku gak salah ingat kayaknya belum ada gitu Oh iya Ini bener-bener melted Wah gue liatnya aja sampe ngiler gitu Untung gak kerekam ya Ngileran gue Selanjutnya Kalau untuk kentangnya kita memang rich ya Jadi berbumbu banget gitu Kalau biasanya orang makan yang cuma garam doang Kalau ini kita bumbunya ada macem-macem Iya Kalau yang ini bumbunya merah-merah udah kayak kutek sama gue nih Cucok banget Terus ini food courtnya buka day jam berapa sih buat Smart Viewers mau dateng? Kalau untuk weekdays Dari 10 pagi sampe 10 malem Tapi kalau untuk weekend Itu dari 10 pagi sampe 11 malem Karena lebih malem karena ada live music Jadi orang-orang bisa nonton-nonton Smart Viewers masih penasaran kan kita masih Mau bertanya-tanya lagi sama owner ya Tapi sebelum itu ada berita nih Ada berita nih Tadi kan udah berita yang menyedihkan gitu kan Sekarang gue mau kasih berita yang membahagiakan Karena ada persatuan cinta Iya Dari Laudia Cynthia Bella sama ponakannya Yusuf Kala Yusuf Kala Penasaran? Check this out Hubungan asmara yang sedang dijalin oleh artis sekaligus penyanyi Cantik Claudia Cynthia Bella Dengan sang kekasih Afifuddin Sohaili Kala Nampaknya semakin serius saja Rumor keduanya akan naik ke pelaminan Tahun ini pun berkembus kencang Terlebih lagi pada Minggu 29 Januari 2017 malam Wanita yang akrab di sapa bela ini Menggelar pertemuan keluarga Dengan keponakan Yusuf Kala tersebut Proses pertemuan keluarga yang digelar di kediaman bela Yang berada di kawasan Pejaten Jakarta Selatan Memang tertutup bagi awak media Namun artis surga yang tak dirindukan itu Tak pelit berbagi momen bahagianya Melalui akun Instagram pribadinya Bella nampak cantik mengenakan kebaya muslim Berwarna merah muda Sambil didampingi oleh kedua orang tuanya Sementara Afif yang juga didampingi oleh orang tuanya Nampak gagam mengenakan jas hitam lengkap Dengan kopia khas Makassar Walaupun keluarga keduanya telah bertemu Namun Bella maupun Afif Masih belum berkomentar soal hari bahagia Yang diduga sebagai lamaran Seperti diketahui Sejak berpacaran dengan Afif Bella enggan terbuka soal hubungan asmaranya Nampaknya keduanya masih menunggu Waktu yang tepat untuk berbagi kabar tersebut Meski demikian Kakak Bella buka suara kepada awak media Ia bersyukur karena proses tersebut berjalan Dan diterima dengan lancar Pertemuan tersebut hanya perkenalan keluarga saja Baik Bella maupun Afif Belum bisa memberi pernyataan Sementara itu Bella sendiri masih disibukan syuting Dan Afif kini masih disibukan dengan Kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Hibni Ia menjabat sebagai ketua Badan Pengurus Cabang Jakarta Timur Dalam Himpunan tersebut The One The One That I Can Live Without Can I Live Without Time after Time after Time I'm wondering who we see Nah selamat ya untuk Claudia dan pasangannya, sekarang gue udah lapar nih ya gue boleh cobain duluan Cobain dulu deh, iya Cobain duluan ya, smart viewers pasti penasaran nih rasanya kayak apa Kita coba ya ini nih kayak gini Gimana tuh rasanya? Enak pak Parah, aduh Enak kumpah Aduh Ini apa ya? Kayak korsinya tuh gak kegedean gitu kan, terus kayak gak enekin gitu chickennya kayak garing dan rasanya pas gitu sih Habis lalu gue ini ya? Kalian boleh cobain smart viewers Pas banget gue udah lapar nih, jadi potongin duduk duduk Crunchy banget ya? Aduh gila Ini bener-bener kayaknya lembut banget deh gue cobain ya Ini bener-bener kayaknya lembut banget deh gue cobain ya Apa kalian suka sama ini? Gara-gara enak banget Dari dua makanan yang enak ini kita balik lagi nih mau ngomong lagi sama Selain menu yang ada di menu nya itu, kau pikiran gak buat menu baru nih? Itu hadirin cara untuk bikin something spicy gitu Oh spicy Iya Kalau pedes pasti mereka dapet deh Kau banget ya tempatnya dimana Iya Untuk ya kami soon lah, aku mau bikin dari sambal mata Ya mungkin memang udah ada tapi aku mau bikin yang gimana Iya bener-bener gitu ya Sekarang ada event yang terdekat atau promo apa gitu gak sih? Oh, kalau event memang ada dari food court dari Seven Airlines Nanti tanggal 11 berarti minggu depan ya betul Minggu depan hari Sabtu Lagi ada event beli Rp50.000 dapet pembian Makan-dapet makanan atau minuman boleh dipakai langsung free Wah, Tuan FIWAS boleh nih datang hari Sabtu ya Mereka banget banget Rp50.000 kalian bisa dapetin Rp50.000 di kanan grafis nih Aduh, kayak buy one get one gitu kali Enak banget nih ajak temen-temennya atau pasangannya Karena kan udah zaman gadget banget kan Iya, lanjut Jadi ada social media nya gitu enggak Ada, FIWAS ada di ID-nya FIWAS ada di ID-nya FIWAS ada di ID-nya Follow dan text tiga temen kamu nanti dapet free friend's price dari kita Wuuuh, gila banget tuh kita cobain ya ntar Boleh tuh kita cobain Tapi gak kerasa udah 30 menit nih kita temenin kalian Sekarang kami mau coba makan ini lagi Terus ya kami ucapkan thanks to crew Yang bertugas FIWAS dan SHIP Terus Dan 789 juga Terus jangan lupa ya buat follow, subscribe channel youtube Venus TV, Twitter, Instagram semuanya Harus kalian follow Dan jangan lupa juga nonton Jung In di Dump Dan waktu yang sama Akhir kata Dua Selin Dua Clarissa Dadah 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 Oh Salam Yaudah 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 Pak, makan aja ya Terima kasih.